Nah ini sepertinya teman saya Mbak Vanila Iya Ini barangnya Ini mobilnya di depan yang putih Nah jadi Mbak Vanilanya Sudah memberikan warna baju biru Sehingga saya lebih cepat Tau Ini Bapak Ibu yang Ingin dijemput juga Jangan lupa untuk memberikan warna bajunya Kita berangkat Oke kita lanjut menuju ke hotel Dan kita keluar Jika video ini bermanfaat Bantu tekan like, share, dan subscribe Terima kasih Halo selamat siang Bapak Ibu yang sudah Membuka channel kami Saya Beli Agung di Bali Saya hari ini Ke bandara Igu Stingurah Rai Saya Menjemput salah satu Customer saya Yang minta dijemput Dari Solaria Dimana Solaria ini adalah Titik penjemputan daripada Bandara domestik Untuk mengetahui Dimana tepatnya Solaria itu Di deskripsi saya Di bawah ini nanti Saya cantumkan linknya Youtube saya yang kedua Tentang bagaimana caranya Dari Kedatangan domestik Bandara Igu Stingurah Rai Menuju Solaria Karena di dalam Bandara itu ada Ada beberapa Solaria Supaya tidak salah Solaria mana yang dimaksud Tonton video saya Di deskripsi Diklik aja Nanti keluar Youtube yang Berikutnya Untuk menuju ke Solaria Bapak Ibu yang Mau saya jemput Dengan Mobil tentunya Mohon WA saya Satu hari sebelumnya Ataupun jika Mendadak Dicoba aja Mudah-mudahan Kalau saat itu saya Lagi kosong Saya bisa langsung Menjemput Atau pada saat Bapak Ibu Sedang Boarding di Jakarta Kalimantan Dimanapun Langsung WA saya Mudah-mudahan Saya bisa langsung Menuju bandara Untuk jemput Bapak Ibu Untuk harga Tentunya Saya Akan Mempertimbangkan Harganya Dari Harga Grab car Yang ada di Bandara Tentunya Nah Untuk Harganya Seperti itu Ya Caranya Dan Mohon Cantumkan WA saya Nomor pesawat Yang akan Dipakai Nomor pesawatnya Nomor berapa Kemudian Minta info Hotel yang Dituju nanti Di Bali Tentunya Bapak Ibu Menuju ke hotel Ataupun Menuju Ke Tempat yang Terjauh Misalnya Singaraja Karangasem Boleh Yang penting Tepat Innya Tepat Untuk Destinasinya Itu Jelas Sehingga Dari situlah Saya bisa Memberikan Harga Disini Untuk Masuk ke Bandara itu Kena Biaya 10.000 Jadi Itu Ditanggung Oleh Penumpang Dan Kami juga Melayani Penjemputan Di Bandara ini Dan Langsung Tour Ke Selatan Misalnya Garuda Wisnu Kencana Kemudian Pantai Melasti Pantai Pandawa Pura Uluwatu Dan Lain-lainnya Untuk Harga Kita Ambil Paket Saja Dari Sini Langsung Menuju Tour Keselatan Nah Nah Saya Sudah Masuk Ini Saya Ambil Tiket Dulu Nah Saya Sudah Masuk Jadi Biasanya Saya Langsung Menuju Ke Solaria Untuk Menjemput Jika Jika Bapak Ibu Datang Dari Internasional Saya Biasanya Langsung Ini Yang pertama Internasional Ini Langsung Ke kiri Biasanya Saya Ke sini Untuk Domestik Saya Lurus Ke Barat Untuk Penjemputan Domestik Nah Sekian Info Yang Saya Berikan Bapak Ibu Yang Ingin Saya Jemput Silahkan Hubungi Saya Dengan Senang Hati Saya Akan Menjemput Bapak Ibu Dan Di hari Berikutnya Mungkin Bapak Ibu Membutuhkan Sewa Mobil Dan Sopir Sudah Termasuk BBM Tentunya Boleh Hubungi Saya Langsung Tour Mumpung Saya Masih Kosong Kalau Saya Sudah Ada Booking Maaf Saya Tak Bisa Endel Karena Tangan Saya Cuma Dua Nah Ini Adalah Yang Kekanan Ini Menuju Ke Penjemputan Domestik Tepatnya Di Solaria Nanti Saya Tunjukkan Solaria Seperti Apa Biasanya Bapak Ibu Yang Sudah Berada Di Solaria Karena Di Solaria Itu Banyak Sekali Ada Penumpang Yang Mau Dijemput Jadi Saya Bingung Yang Mana Customer Saya Nah Jadi Yang Sebelah Kiri Itu Mereka Yang Baru Datang Dari Solaria Pokoknya Ciri-ciri Solaria Itu Banyak Mobil-mobil Penjemputan Seperti Ini Dan Di Sebelah Kanan Ini Adalah Gedung Parkiran Biasanya Saya Parkir Di Sana Kalau Menunggu Lama Dan Kalau Bapak Ibu Sudah Berada Di Solaria Saya Langsung Menuju Ke Solaria Yaitu Belok Kiri Langsung Sini Dan Jika Banyak Penjemputan Biasanya Disini Macet Parah Nah Kebetulan Hari Ini Tidak Begitu Banyak Disini Ada Harga Harga Taksi Online Tentunya Grab Car Disini Harga Grab Car Juga Mahal Dan Di Depan Itu Banyak Juga Sopir Sopir Yang Menawarkan Penjemputan Mereka Juga Menawarkan Harga Yang Tentunya Mahal Tapi Jika Bapak Ibu Minta Saya Untuk Jemput Kita Bisa Negosiasi Harganya Tapi Saya Pakai Patokan Harga Grab Car Yang Ada Disini Berapa Harganya Jika Harganya Terlalu Mahal Misalnya Ke Singaraja Pernah Itu Saya Coba Dari Sini Ke Singaraja Coba Saya Cek Harganya Itu Harganya Satu Juta Satu Juta Harganya Jadi Harga Saya Biasanya Saya Kurangi Dari Harga Itu Nah Biasanya Saya Parkirnya Disini Nah Ini Ciri-cirinya Solaria Ini Adalah Disini Banyak Orang Menunggu Nah Itu Tulisan Solaria Itu Yang Warna Coklat Coklat Merah Itu Itulah Solaria Jadi Bapak Ibu Tunggu Saya Disini Tapi Minta Tolong Supaya Bapak Ibu Selfie Warna Baju Nah Dari Penumpang Penumpang Yang ada Disini Ada Warnanya Hitam Ada Yang Pakai Warna Biru Ada Yang Biru Muda Jadi Ibu Bapak Yang Ngasih Info Baju Apa Saya Langsung Oh Ini Dia Penumpang Saya Langsung Sapa Itu Enaknya Kalau Sudah Tahu Pakai Baju Apa Ini Bajunya Yang Penting Kita Akan Keluar Dulu Untuk Kebetulan Temu Saya Belum Datang Saya Akan Mereview Sebentar Solaria Ini Jadi Bapak Ibu Yang Biasanya Sudah Booking Lewat Saya Kita Pake Guna Mobil Ini Kita Menggunakan Mobil Lapan Sayang Ini Biasanya Biasanya Bapak Ibu Datangnya Dari Arah Depan Sini Nyebrang Lihat Ciri-cirinya Itu Bapak Ibu Ini Banyak Mobil Mobil Lewat Ya Mobil Mobil Banyak Yang Lewat Ini Ciri-cirinya Kalau Belum Melihat Orang Orang Banyak Seperti Ini Belum Nyampe Dan Di Sebelah Kirinya Ibu Dari Depan Itu Ini Tulisan Solaria Seperti Ini Nah Disinilah Bapak Ibu Tunggu Saya Di Depannya Ini Dan Biasanya Saya Disini Standby Menunggu Jangan Lupa Foto Warna Baju Bapak Ibu Supaya Saya Bisa Lebih Cepat Menyapanya Supaya Tidak Terlalu Lama Menunggu Disini Nah Disini Banyak Ada Sofir Sofir Yang Sofir Pangkalan Sofir Lokal Biasanya Menyajikan Meminta Untuk Dijemput Di Antarko Hotel Tapi Disini Tentunya Harganya Jelas Lebih Mahal Dari Saya Karena Mereka Mangkal Disini Bayar Mereka Berbayar Disini Mangkal Dan Sofir Lain Tidak Boleh Standby Atau Mencari Penumpang Disini Kecuali Seperti Saya Yang Sudah Ada Janjian Dengan Bapak Ibu Saya Bebas Menyebut Bapak Ibu Disini Nah Ini Sepertinya Tamu Saya Bapak Vanilla Iya